Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami anak desa kreatif jadi kali ini videonya mungkin agak berbeda dari yang lain saya akan mencoba mengklarifikasi video saya satu tahun yang lalu terkait cara mengeluarkan duri ya jadi Alhamdulillah video ini sudah tembus sampai 5.119.919 penonton dan yang komen itu sudah mencapai 3.898 dan yang like 48.036 kemudian yang yang dislike itu 4.176 sampai saat ini pada saat saya buat videonya sebelum saya klarifikasi video ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku yang sempat menonton video ini karena saya meyakini tanpa kalian semua video ini tidak ada apa-apanya ya jadi setelah setelah banyak cara cara-cara yang lain untuk mengeluarkan duri namun inilah yang paling sering saya gunakan ya karena pada saat saya buat video ini bahkan sampai hari ini ya namun pada saat itu saya sangat susah terhindar dari yang namanya duri kenapa karena pada saat itu saya memang kerjanya di lingkungan sawit ya jadi kita tahu bersama bagaimana pelapa sawit itu banyak sekali durinya ya jadi pada saat panen kita sangat susah terhindar dari duri sawit ya jadi dari komentar ada juga yang sempat bertanya apakah bisa untuk sawit duri sawit insya Allah bisa karena video yang saya klarifikasi ini memang kemarin saya terkena duri sawit ya kemudian yang kedua kesalahan penyampaian pada isi video jadi terkait 2 atau 3 cm yang saya sampaikan di dalam isi videonya saya memohon maaf ya karena banyak sekali sahabat yang protes di komentar ya katanya kayaknya bukan 2 atau 3 cm tapi 2 atau 3 3 mm ya jadi disini saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabatku ya jadi itu benar adanya ya bahwa kemarin itu saya salah ucap kemudian itu memang bukan 2 atau 3 cm ya tapi sekitar 2 atau 3 mm itu pun menurut analisa saya ya karena memang saya tidak ukur langsung pada saat itu tidak saya ukur ya jadi itu mungkin poin keduanya kemudian ada juga sahabat beberapa sahabat yang berkomentar katanya hasil videonya buram ya saya juga memohon maaf karena sampai hari ini pun saya masih belajar di dunia editing ya maklumlah kita anak desa jadi terkait masalah kualitas video memohon maaf insyaallah saya terus belajar untuk memperbaiki kualitas-kualitas video saya selanjutnya ya jadi mungkin itu yang 3 poin yang ingin saya klarifikasi dari video saya sebelumnya ya jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku yang telah membesarkan channel ini Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali mudah-mudahan ke depannya apa yang saya sampaikan apa yang saya perlihatkan bisa bermanfaat untuk kita semua selamat menikmati